Oke, akhirnya terus berjalan dan Marcel banyak juga ikut di kegiatan-kegiatan acara-acara syuting TV. Sampai akhirnya masuk ke kisah cintanya Marcel. Hai penonton setia YouTube RCT Entertainment, aku Ayude Ewi. Sekarang waktunya kalian nonton DashyT 2022. Nonton terus ya di YouTube RCT Entertainment. Jangan lupa juga subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Oke, bye! Awal gue kenal sama Marcel. Gue kenal sama... Gue kenal sama Marcel, jadi ada salah satu acara, ada salah satu acara. Marcel udah sering main ke rumah. Di RCT? Beda TV. Oh, masih ngambil acara di luar RCT? Gue mah enggak, RCT doang kalau gue... Hai, hai. Pak. Nggak mungkin. Gue melihat kesungguhan dari Marcel dan gue melihat bakat yang luar biasa dari Marcel. Terus dia ngomong-ngomong gue. Pada ini, saya mau sunat. Gue bilang gitu. Hah, serius lo? Kok kontenin ya? Iya, iya. Mulai lah. Kita mulai. Ini nih, kita kasih lihat aja video. Kita lihat video ini. Sunat ya? Ini meledaknya pertama saya. Satu, dua, tiga. Tarik nafas dalam doang. Mantep kan? Enggak ada jarum, enggak ada besinya, enggak ada jarum. Kok itu apa yang masuk, kok? Ini, apa? Cairan. Cairan ya? Satu, dua, tiga. Tarik nafas dalam doang. Mantap. Masuk ke dalam, kok? Masuk. Berarti benar nih di depan. Sunat tanpa jarum suntik. Mohon maaf, itu yang bayarin sunatnya siapa ya? Ada ini. Gua, goyang bayar udah kelar gue kasih duit juga 5 juta. Kan anak kecil, anak kecil nih kalau abis sunat itu gue udah. Kan dikasih duit. Iya. Jadi, ini terlepas dari kepercayaan buat kesehatan. Buat kesehatan. Akhirnya di kontenin, akhirnya jadi berapa part pak? Ada tiga part. Tiga part. Karena gue dari awal, dari awal ngobrol, pengen sunat, terus gue browsing nyari tempat sunat. Terus gue telpon orangnya, telpon. Ada, oh enggak bisa pak harus cek darah dulu, harus ini dulu, terus ada lagi. Gue denger suaranya kayak di motor, di jalanan dia, halo, iya mau sunat, bisa, kapan? Bisa, bentar lagi, bisa, perlu cek nggak? Langsung sunat aja, langsung. Terus sebelum sunat gue ceritanya, kegagalan-kegagalan dalam sunat. Dia jadi ketakutan, pak nggak jadi dah pak. Oke, akhirnya terus berjalan dan Marcel banyak juga ikut di kegiatan-kegiatan acara-acara shooting TV. Sampai akhirnya masuk ke kisah cintanya Marcel. Yes. Orang melihat gara-gara postingan dua foto berlatar biru, Marcel waktu itu digosipin pacaran sama Selin Evangelista. Itu gimana tuh Sel, awalnya tuh Sel? Awalnya gimana sih, gimmick apa settingan apa gimana Sel? Nggak ada gimmick, nggak ada settingan, jadi kayak berjalan begitu aja. Iya. Karena Marcel sama Selin emang deket. Ah, iya. Sahabat, solmet gitu kan. Sampai akhirnya banyak orang yang setuju, 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 setuju. Tapi kita mah tetap tidak ada hubungan, tapi tetap saling sayang gitu. Nah, akhirnya isu gosip ini berakhir dan sekarang Marcel sudah publish pacar barunya. Bener. Kalau ini beneran. Bener. Kemarin gue sempet liat di Twitter Sel. Iya, Pak. Iya, kita liat nah, ini dia nih. Yang Sen Indiani Widianto, iya. Oh, Selin sampe komen tuh, finally setelah sekian lama, happy for about you. Serius Sel? Iya. Tuh teman-teman ya, emang uang merubah segalanya ya? Jangan tahu nih. Marcel, ini berarti sekarang lu lagi diketama ini, panggilannya siapa Sen? Cheson. Cheson? Iya. Cheson, Yang Sen ngali, laki ya? Bukan. Oh, Yang Sen. Namanya Janssen, panggilannya Cheson. Namanya Janssen, panggilannya Cheson. Cewe ini udah saya cek kok. Sel, awal kenal dimana dulu sama Cheson? Awal kenal satu acara, Pak. Karena dia kan juga JKT48. Oh, mantan. Sekarang masih gak sih? Oh, udah gak. Udah gak? Oh, pacarnya mandi JKT. JKT. Andri JKT saya lebih ke BKT ya? Jauh. Akhirnya ketemu, ngobrol, ngobrol, ngobrol. Akhirnya jadi, Pak. Coba kalau menurut kamu, Enchen atau Janssen ini. Suka sama kamu karena kamu lagi viral? Atau emang tulus sayang sama Marcel? Nah, waktu itu saya lagi ada kena kasus. Oke. Yang kemarin? Iya. Yang kemarin beli video tuh. Oke, terus? Itu akan membuat, saya mikir kayak runtuh semuanya tuh, Bu. Saya sampe dua minggu saya gak ngeliat sosmed. Ya, yang nemenin dia akhirnya. Iya. Itu belum. Selain itu mendampingi Marcel di momen-momen beratnya Marcel. Betul. Oh, berarti sekarang sih udah pacaran bener nih, Sel? Saya udah, Pak. Baru kemarin. Bener pacaran? Udah. Berapa bulan? Baru-baru beberapa minggu. Baru beberapa minggu pacarannya? Baru publis kemarinnya. Oh, udah ngapain aja? Belum, Bu. Maksudnya udah? Tonton. Tonton. Beli cimol. Ketemu mama udah? Udah. Udah. Berarti keluarga udah kenal? Udah. Pasti penasaran sosok seperti apa yang mendampingi Marcel di saat-saat terberatnya? Yes. Kita panggil. Ini dia yang lagi dekat sama Marcel. Ada. Ada. Hei. Yang tadi yang udah kita mau lu Cesen. Cesen, Pak. Ini mah casan. Ini. Pak, udah casan yang suka panas lagi. Baru bentar, panas banget. Begini aja, kita rekan adegan aja. Iya kan? Kita rekan adegan aja. Ya kan? Kita reka adegan, jadi ada Selin yang akan diperankan sama Claudia Andara. Juga ada Cheson yang akan diperankan oleh kita panggil ini dia nih Cheson. Ada mbak. Ada. Ada bulan sutil. How are you? I'm fine. Oh you look so handsome today. Oh thank you, thank you, thank you. Oh jadi ini akhir. Oh iya Pak, mukanya mirip gua pas SMB kelas 2. Jauh, jauh, jauh. Bulan, jauh. Bulan, jauh. Bulan, jauh. Bulan, jangan gede, enteng gede lu gini. Jadi lu awal aja ketama Selin, ala ala, terus tiba-tiba ada bulan. Nah bulan nanti kan lu ngenalin ke keluarganya bulan, yang jadi papanya bulan, ya gua lah. Ceritanya lu lagi berbual, lagi sayang-sayang kan? Akhirnya Marcel ngomong ke Selin, Selin udahlah kita emang kita apai kapan kita berteman karena gue sekarang udah deket sama seseorang, baru bulan daten. Marcel, Selin agresif dong, agresif. Marcel kamu tau kan aku bawain hati aku untuk kamu supaya kamu bisa jaga hati aku. Oh iya iya, terima kasih Selin, karena kamu udah ada yang lain ya aku juga pengen ada yang lain juga. Kamu tau gak sih kenapa jarum itu ujungnya tajam? Kenapa? Karena kalau ujungnya putus kita, Selin. Marcel kenapa sih kamu gak mau sama aku atau karena anak aku empat? Enggak, enggak. Karena seminggu uang buah aku lima juta. Enggak, enggak begitu. Kenapa? Aku pengen kenalin kamu. Kamu udah punya yang baru, terus gimana sama Marcelin, Sel? Ada, ada. Terus datenglah Cesen dateng. Marcelin tentu aman. Cesen kamu ke taman safari. 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 Ada saya. Saya. Ini pacar saya. Oh ya. Menalin ke Selin. Ini pacar aku. Enggak lebih cantik dari aku. Hei. Hei. Itu siapa Marcel? Enggak lebih cantik deh aku. Ini sahabat aku, Cesen. Sahabat tak tahu apa. Kamu yang bener. Bener. I'm, I'm, I'm. Ini sahabat. Are you sure? Yeah, I'm sure. No, I don't understand. This is my friend. This is my friend. Datenglah ayahnya. Cesen. Sayang, kamu lagi apa? Papa cariin kamu. Papa sama anak, masa begitu? Ya iya kan. Terus sih. Fungsi mama ngapain? Mama ke Taiwan aja kerja ya. TKW. 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 Kamu lagi apa di sini? Aku lagi ngepergoin si Marcel. Kenapa? Ini ya? Dia selingkuh. Enggak, 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 enggak. Aku sama Marcel ini kita soul man. Itu cuma bener. Dia kemarin ngomong sama kamu apa sayang? Dia ngomong sama aku, katanya dia mau bener-bener cinta sama aku. Serius? Jadi, tapi kamu sayang sama dia? Sayang banget. Sayang banget. Saya serucu ya. Papa juga sayang sama kamu. Papa, semua papa sayang sama anaknya. Papa nggak mau kamu salah pilih nah. Tapi dia udah pilihan terbaik. Kamu yakin? Yakin. Yaudah papa percaya sama kamu. Gak pake, gak pake, gak pake. Yaudah, akhirnya pacaran, pacaran. Yaudah. How are you? I'm fine, how about you? You look so handsome. Oh thank you, thank you. You look beautiful. Oh thank you, thank you. I miss you so much. Sel, terus kita gimana? I have a girlfriend. My girlfriend from Indian. I'm from Indian. From Indian. You from where? Aku. From nowhere. Aku tadinya berasal dari hatinya Marcel, tapi sekarang aku gak tau dia asal aku dari. No, no, no. Terus Melani pun menarik Marcel untuk menyampaikan sesuatu. Lu menarik Marcel ke depan. Sel. Akhirnya, Melani dan Marcel hidup bahagia. Mulan ini ada lagu baru ya? Ia. Apa tuanya apa? Tetap Punyaku. Tetap Punyaku. Lagu buat orang LDR. Oh LDR. Namanya Bulan. Bulan. Mbak Bulan yang suka diomongin viral. Bukan. Bukan. Ini Bulan Sutina. Sutena. Bukan. Kalau ngeliat bulan aku suka ada lesung pipitnya. Iya. Kalau cowok enak bisa buat asmak. Gak. 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 kalo- Happ. energieskuat lho. Kenapa. Ya. Karena. Ya. Ya.. Gak. Gak. Masalah.. Buat cecek di luar sana yang lagi LDR. butuh uda nih. Satu- naviga nya 2022 hanya di RCDI Plus. Karena kecilin quicks Pilih Ark lebih semua hiburan. också. Audi juga dulu pernah LDR, tapi lu gak kuat, lu selingkuh Enggak, asaf jauh sih, enggak, enggak pernah, enggak pernah Enggak pernah ya Eh, waktu lagi sama LDR sama Alec, lu udah ketama pemain sinetron Enggak, asaf jauh, itu gimmick, gimmick sinetron Enggak bisa pemain sinetron, amat yang tukang masak Enggak, asaf jauh sih, asaf jauh, gimmick, gimmick Ah, mohon maaf, masih lama gak bercanda, bulan mah bintang mau nyanyi Aku seneng banget kamu kalo nyanyi pake gitar, aku ambilin gitarnya ya Eh dong, oh akustikan kita Eh tepuk tangan buat bulan dong